untuk pertemuan ketiga tentang parasit ini adalah protozoa traktus digestif dan urogenital jadi protozoa traktus digestif itu pada sistem pencernaan kalau urogenital itu pada sistem reproduksi disini apa saja spesies yang termasuk protozoa traktus digestif dan urogenital disini ada trichomonas jadi trichomonas itu termasuk genus dibagi menjadi tiga spesies spesies apa saja yang tergolong pada trichomonas ini trichomonas ini termasuk protozoa urogenital karena dia parasitnya adalah hidup di sistem reproduksi manusia ini ada tiga macam spesies dari trichomonas ini yang pertama ada trichomonas vaginalis trichomonas tenax dan trichomonas hominis habitat atau tempat hidup trichomonas vaginalis itu pada saluran urogenital terutama pada saluran reproduksi wanita yang kedua trichomonas tenax itu habitatnya ada di rongga mulut manusia trichomonas hominis ini habitatnya ada di usus manusia nah kemudian dari sini protozoa traktus urogenital itu ada tiga kalau digestif atau sistem pencernaan itu ada dua yaitu kalau sistem pencernaan itu ada giardialamblia sama silomastik mesnili kita bahas satu-satu ini adalah gambar mikroskopis trichomonas jadi yang gambar A ini termasuk trichomonas vaginalis yang B ini adalah trichomonas tenax yang C ini adalah trichomonas hominis ini mungkin adik-adik sudah melihat di PPT saya bahwa itu ada bedanya ya jadi di sini bentuknya yang A trichomonas vaginalis itu lebih besar daripada yang lainnya kemudian untuk inti selnya kalau trichomonas vaginalis itu inti selnya menyebar di sekitaran sitoplasma atau nukleolus kalau yang B ini trichomonas tenax inti atau nukleolusnya 1 sampai 5 kalau trichomonas hominis ini inti selnya berjumlah satu nah yang pertama trichomonas vaginalis dari klasifikasi trichomonas vaginalis itu bagian-bagiannya yang pertama ada nukleus atau inti sel kemudian ada flagela flagela ini adalah merupakan alat gerak dari trichomonas kemudian ada membran nah membran plasma ini yang menyelimuti seluruh bagian sel di dalam trichomonas nah kingdomnya klasifikasinya semua protozoa itu termasuk kingdom protista karena dia termasuk uniseluler filmnya adalah protozoa kelasnya adalah flagelata nah spesiesnya dia adalah termasuk trichomonas vaginalis ciri morfologi dari trichomonas vaginalis itu dia berbentuk seperti trofozoid jadi berbentuk lonjong ukurannya adalah 10 sampai 25 mikron kali 7 sampai 8 mikron kemudian alat geraknya disini adalah empat flagela dan satu flagela empat flagela itu ada di anterior di depan dan satu flagela ini di posterior di belakang yang melekat pada tepi membran jadi melekat pada membrannya itu tadi yang bergelombang ini adalah membrannya kemudian intinya inti atau nukleusnya berbentuk lonjong dan sitoplasmanya sitoplasmanya ini menyebar ke seluruh permukaan yang berbutir halus untuk perkembang biakannya atau reproduksinya dia adalah dengan cara membelah diri atau pembelahan binar untuk yang selanjutnya di huruf C ini huruf C ini adalah bagian dari aksostil aksostil ini juga ada di tengah biasanya itu terlihat jelas dan membrannya bergelombang hanya sampai pada pertengahan badan nah ini dia aksostilnya kemudian habitat pada parasit ini adalah pada sistem reproduksi wanita khususnya di organ vagina dan pria itu pada prostat hospesnya hospes pada trichomonas vaginalis itu jelas manusia ya karena parasit ini adalah menyerang pada manusia jadi merupakan tempat hidup parasitnya di manusia dan parasit ini dapat menyebabkan namanya trichomonas vaginalis distribusi geografiknya itu adalah pada kosmopolit jadi termasuk di seluruh Indonesia ini adalah daur hidup dari trichomonas vaginalis yang pertama disini adalah ini pada sebagian besar kasus trichomonas vaginalis itu ditransmisikan pada saat terjadinya hubungan seksual atau hubungan kelamin antara wanita dan pria nah pria ini sering membawa parasit jadi pria ini sering berganti-ganti pasangan membawa parasit kemudian dia divertilisasi dipenetrasi ke wanita parasit ini di pria biasanya itu hidupnya adalah di saluran uretra seorang pria ini yang membawa parasit akan menularkan ke pasangannya kalau sudah menularkan ke pasangannya maka wanita tersebut akan terinfeksi oleh parasit dan berkembanglah pada saluran urogenital atau saluran reproduksi wanita apabila wanita tersebut berhubungan seksual dengan pria lain maka akan terjadi penularan kembali jadi yang lebih sering menularkan adanya trichomonas vaginalis ini bisa pada pria maupun wanita tetapi yang lebih sering pembawanya adalah pria nah ini bagaimana Bu untuk sampelnya jadi ini nanti kalau menemukan parasit ini biasanya itu sampelnya adalah ini sekretnya kewanitaan jadi keputihan pada wanita diambil kemudian diletakkan, dipreparat, diwarnai, terus diamati jadi bukan fesis lagi untuk sampelnya tapi sampelnya itu bisa sekret atau keputihan wanita sehingga bisa diidentifikasi atau terinfeksi bisa ditemukan trichomonas vaginalis selanjutnya adalah trichomonas tenax trichomonas tenax ini tadi habitatnya hidupnya adalah di rongga mulut ini morfologinya parasit ini itu mempunyai juga stadiumnya diatrofozoid dia mempunyai flagela di anterior berjumlah 4 di posterior dia berjumlah 1 dia juga mempunyai memberan bergelombang bergelombang dengan ukuran 2 atau 3 panjang tubuhnya trichomonas tenax juga memiliki aksosil yang sepanjang pada membran tubuhnya kemudian untuk nukleusnya dia adalah berjumlah 1-5 dan dia terdapat butiran di dalam sitoplasma ini hospesnya jadi hospes itu di trichomonas tenax ditemukan pada mulut manusia terutama pada pasien dengan higien atau kebersihan mulut yang buruk dan penderita penyakit mulut biasanya kalau pasien yang terkena ditemukan trichomonas tenax ini mulutnya itu dia beruam dan warnanya putih tetapi ada juga nanti ditemukan tandida albikan yaitu jamur belum tentu ditemukan parasit distribusi geografiknya itu tersebar di seluruh dunia dengan prevalensi tinggi pada orang-orang dengan penyakit mulut jadi nanti kalau adik-adik sudah bekerja di rumah sakit atau klinik itu kalau ada orang yang terkena penyakit yang ada di mulut bisa diambil juga diswep kemudian diletakkan di preparat diamatis nah ini seperti yang saya contohkan di gambar PPT ini adalah orang atau pasien yang terkena infeksi trichomonas tenax jadi berwarna putih di sekitar mulutnya infeksi ini terjadi dengan bentuk protozoid atau terjadi secara kontak langsung melalui alat makan dan minuman jadi kalau di rumah atau dimanapun kalian berada untuk alat makan dan minum itu jangan sampai tercampur meskipun orang yang dikenal karena kalau sudah tercampur orang tersebut misalkan terkena penyakit ini atau hepatitis ataupun yang lainnya bisa tertular jadi untuk pencegahannya adalah dijaga higienitas atau kebersihannya berkembang biak dengan cara belapasang atau longitudinal jadi dia berkembang biaknya sangat cepat sekali di dalam mulut seperti kalau kalian menyebabkan penyakit sariawan kalau penyakit sariawan itu apakah pasti ditemukan parasi trichomonas tenax? tidak. Jadi di sariawan itu bisa juga ditemukan spesies lain yaitu tadi jamur andida albigan bisa juga yang ini apa namanya trichomonas tenax nah ini selanjutnya ada trichomonas hominis trichomonas hominis ini tadi habitatnya ada di usus morfologinya dia adalah sama ukuran trofosoid bentuknya lonjong panjangnya 5-15 dan lebarnya 7-10 meter sitoplasma, ini adalah sitoplasmanya dia berbintik halus dan banyak vakuola makanan ini adalah juga terdapat nukleus flagellanya di anterior juga berjumpla 4 dan 1 di posterior dia juga mempunyai aksostil nah hospesnya pada trichomonas hominis itu selain habitannya ada di usus manusia juga bisa ditemukan di hewan hewannya itu ada kera, anjing, sama kucing tetapi di sini distribusi geografiknya epidemiologinya bahwa di Indonesia itu kurang dari 2% terkena penyakit ini yang banyak terserang oleh trichomonas hominis itu pada daerah Meksiko jadi parasit ini itu jarang di daerah iklim sedang meskipun demikian prevalensinya itu dapat meningkat bila sanitasi kesehatannya buku nah nanti mungkin adik-adik bisa tertarik ya meneliti trichomonas ini karena di kakak tingkat itu jarang sekali meneliti trichomonas hanya saja banyak untuk parasit itu KTI-nya tentang helmentologi atau kecacingan nah ini daur hidupnya pada trichomonas hominis trichomonas hominis itu hidup di usus besar jadi manusia menelan makanan makanan tersebut akan menuju ke lambung lambung menuju ke usus besar berkembang biak di usus besar secara belah pasang atau longitudinal dan dia tidak membentuk kista atau bulat penularan terjadi dalam bentuk trofosoid nah parasit ini dikeluarkan bersama fesis atau tingga jadi bisa juga nanti pada sampelnya kalau ini tadi kan hidupnya di usus berarti sampelnya adalah menggunakan sampel fesis untuk diteliti jadi umumnya penularan trichomonas hominis itu adalah melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi dari sini ada yang ditanyakan trichomonas? belum? atau sudah jelas? sudah ya? kita lanjut aja ya nanti terakhir kita tanya jawab kemudian selanjutnya adalah protozoa tadi urogenital ini digestif jadi di sistem pencernaan giardia lamblia klasifikasi giardia lamblia itu kingdomnya dia termasuk protista juga spesiesnya giardia lamblia bentuknya dia itu tadi kan trichomonas dia tidak ada stadium kista hanya stadium trofosoid tetapi di giardia lamblia ini juga terdapat stadium trofosoid dan stadium kista bentuk trofosoid pada giardia lamblia itu dia berbentuk lonjong seperti jambu monyet dan bentuknya adalah bilateral simetrik dan dia juga terdapat flagela flagela itu ada di anterior maupun posterior dan berjumlah 1-4 flagela kalau pada bentuk kista bentuk kista itu dia berbentuk oval dinding halus dan tampak jelas sitoplasma sitoplasma nya itu menyebar pada seluruh permukaan badannya berbutil halus yang letaknya terpisah dengan dinding kista kista itu mempunyai 2 inti dan kista matang mempunyai 4 inti giardia lamblia ini hidupnya adalah di rongga usus kecil hospesnya pada giardia lamblia ini adalah pada manusia tetapi parasit ini juga sering ditemukan di binatang misalkan bisa sapi, kucing, anjing atau golongan anfibi dan penyakit ini bernama giardiasis distribusi geografik pada giardia lamblia itu ditemukan di daerah iklim tropik dan subtropik ini adalah daur hidup pada giardia lamblia jadi yang pertama adalah manusia juga menelan makanan penularan ini dimulai dari menelan parasit dalam bentuk kista dinding kista yang tebal itu akan pecah jadi pecah terkena asam lambung dan keluarnya adalah bersama fesis berbentuk trofosoid bentuk trofosoid ini membelah menjadi dua seperti gambal ini membelah menjadi dua dan bergerombol dengan parasit lain di daerah usus halus yang kemudian menimbulkan gejala gangguan saluran cerna selanjutnya ada silomastik mesnili silomastik mesnili ini ini dia berbentuk bulat kingdomnya adalah juga termasuk rotista morfologinya bentuknya adalah kalau trofosoid berbentuk seperti piriform seperti buah pir dengan ujung posterior yang lancip seperti di gambar trofosoid ini ukurannya adalah bervariasi jadi sekitar 6-24 mikrometer kali 3-10 mikrometer dan alat geraknya juga sama dia mempunyai flagela 4 flagel satu flagel ini lebih panjang dari yang lainnya nah 3 flagel ada di anterior kemudian ada bentuk kista kalau kista ini adalah berbentuk bila keadaannya tingjanya atau fesisnya padat nah kista berbentuk oval berdinding tebal berukuran sekitar 6,5-10,0 mikrometer nah di lahan kista sendiri tampak sebuah inti dengan organel lainnya termasuk sitosum atau fibril nah ini sitosumnya ada di tengah seperti tebal ini nah infeksi terjadi bila menelan kista maka trofosoid tidak dapat hidup dalam keadaan asam lambung hospes ini hospes silomastik mesnili umumnya adalah pada manusia tetapi dapat juga ditemukan pada mamalia nah distribusi geografiknya parasit ini itu menyebar seluruh Indonesia dan termasuk kosmopolit dan ditemukan pada lingkungan yang panas nah ini daur hidupnya jadi sama juga manusia menelan makanan menuju ke lambung usus halus dan keluar bersama fesis kalau ditemukan trofosoid serta kista itu ditemukan dalam fesis kistanya tertelan melalui makanan atau air yang terkontaminasi dan trofosoidnya dilepaskan ke lingkungan eksternal dari luar usus besar oke terima kasih jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini tadi protozoa traktus digestif dan urogenital kalau urogenital tadi ada trichomonas ya ada trichomonas tiga jenis kalau yang protozoa digestif ada dua jenis ada yang ditanyakan dari sini atau sudah jelas sudah jelas ya kita lanjut apa nanti tanya jawabnya monggo kalau sudah jelas ini saya share screen dulu untuk protozoa darah dan jaringan untuk selanjutnya pertemuan keempat adalah tentang protozoa darah dan jaringan kalau protozoa darah dan jaringan itu termasuk plasmodium, toksoplasma, leismania sama tripanosuma plasmodium itu banyak jenisnya tapi yang paling sering ditemukan itu adalah plasmodium vivac dan dia itu endemik endemiknya adalah di daerah Nusa Tenggara karena dia adalah penyebabnya nyamuk anopeles ini jenis plasmodiumnya ada empat jenis plasmodium plasmodium vivac dia adalah menyebabkan malaria tertiana dan plasmodium malaria menyebabkan malaria kuartana plasmodium vasifaru menyebabkan malaria tropika dan yang keempat adalah plasmodium oval menyebabkan malaria oval ini kalau digambar dia adalah berbentuk seperti bulat ini merah jadi sampel yang digunakan kalau ditemukan plasmodium adalah sampel darah plasmodium vivac itu bereproduksi secara seksual dan aseksual seksualnya itu menggunakan sporogoni dan aseksualnya adalah menggunakan skizoni di dalam inang ini dia adalah bentuknya berbeda masa inkubasinya dia itu tergantung pada tubuh dengan dan spesies plasmodium di gambar ini adalah termasuk perubahan reproduksi dari ring form kemudian ada matur ring form berbentuk trofozoid trofozoidnya itu berbelam jadi dua kemudian early skizon bergabung jadi skizon matur skizon dia adalah berkembang developing gametocid dan female gametocid dan male gametocid bentuk cincin ring form tadi dia ukurannya sepertiga eritrosit yang kedua adalah bentuk cincinnya tebal ketiga kromatinnya masa padat berbatas jelas yang keempat pigmentnya itu tidak ada kalau bentuk trofozoid ciri morfologinya adalah ukurannya besar bentuknya irregular kromatinnya atau kromatin titik-titik atau benang-benang halus pigment halus dan warnanya kuning coklat dan penyebarannya keseluruhan partikelnya halus kalau bentuk skizon imatur dia adalah bentuknya hampir mengisi seluruh eritrosit bentuknya sedikit ameboid dan kromatinnya banyak berupa masa ireguler yang keempat pigmentnya tersebut untuk bentuk mikro gametocid ini waktunya adalah tigat dan kromatin vibril dilendong dia terpental sebentar sinyalnya terputus saya lanjutkan nah ini daur hidup dari oh ini sampai ini jadi bentuk makro gametocid dia adalah waktunya timbul 3-5 hari jumlah dalam darah banyak ukurannya itu mengisi eritrosit yang membesar dan sitoplasmanya berwarna biru tua nah hospesnya pada plasmodium itu adalah manusia sedangkan hospes definitifnya adalah nyamuk anebole betina distribusi geografiknya itu ditemukan di daerah subtropik dan di daerah tropik nah ini adalah daur hidup atau siklus hidup pada plasmodium jadi yang pertama itu manusia digigit oleh nyamuk anopeles getina kemudian dari nyamuk tersebut akan bergabung antara mikro gamet ini jadi mikro gamet akan ke makro gamet bergabung mendaji zikot ookinet ookistanya atau ookista ini yang besar di dalam ookista itu ada oocid oocid ini akan keluar setelah oocid keluar ini dia akan berkembang menjadi sporozoid nah sporozoid ini akan terserang menyerang ke hati manusia dari situ maka berkembanglah menjadi merozoid dan merozoidnya ini akan terlepas dan terbentuk menjadi gametocid 2 gametocid 1 dan gametocid 2 dari sini merozoid ini akan menyerang ke sel darah merah manusia atau sel eritrosid ini sama yang kedua spesiesnya adalah toksoplasma gondi mungkin di sini klasifikasinya adalah kingdomnya protista spesiesnya adalah toksoplasma gondi morfologinya di sini kalau toksoplasma gondi itu yang pertama berbentuk takizoid bentuknya ploriferatif yang kedua adalah kista berisi paradisoid dan OO kista ini berisi sporozoid ini adalah contoh gambar secara mikroskopis dia berbentuk kista itu berbentuk bulat kalau trozoid berbentuk lonjong kalau takizoid atau bentuknya itu proliferatif dia adalah menyerupai bulan sabit dan ukuran panjangnya itu 4-8 mikron dia mempunyai sitoplasma kemudian tidak berpigmen takizoid ini ditemukan pada infeksi akut dalam berbagai jaringan tubuh kalau kista dia itu kirinya berada atau kista ini dibentuk di dalam sel hospes atau tempat hidup parasit bila takizoid yang itu membelah membentuk dinding jadi ukuran kista ini berbeda-beda ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil kalau ookista jadi habis takizoid kemudian trofosoid ada ookista ookista ini berisi sporosoid ookista itu berbentuk lonjong dan berisi sporoblas atau spora dia berkembang kalau sporoblas sudah berkembang dia akan berkembang menjadi sporokista hospesnya mungkin adik-adik sudah mengerti atau paham jadi toksoplasma itu bisa menyebabkan toksoplasmosis dan diakibatkan oleh kucing dan binatang sejenisnya hospes perantaranya adalah manusia mamalia dan burung sehingga mungkin kalau ada orang atau seseorang yang memelihara kucing jadi dijaga supaya tidak terinfeksi sehingga tidak menyebabkan penyakit toksoplasmosis yang diakibatkan oleh kucing tersebut kalau orang hamil pun juga begitu jangan sampai memelihara kucing karena nanti akan terserang pada janinnya sehingga akan menyebabkan kerusakan pada placenta yang sedang orang yang hamil tadi distribusi geografiknya adalah pada kosmopolit di seluruh Indonesia pada manusia serta binatang binatang yang disebut adalah yang tergolong velidae adalah kucing ini daur hidup dari plattoxoplasma gondi jadi pada manusia dia itu akan sel epitel usus kucing ini berlangsung di daur seksual seksualnya itu menggunakan spozoni kalau aseksualnya dia adalah menggunakan gametegoni atau sporo gondi dia akan berkembang menjadi ookista ookista berkembang menjadi trofozoid trofozoid berkembang menjadi takezoid kemudian dari takezoid akan berkembang menjadi kista pada hospes perantara ini tidak dibentuk stadium seksual tetapi dibentuk pada stadium istirahat yaitu pada kista jaringan jadi hospes definitifnya pada tosoblas magoni itu adalah kucing jadi perantaranya adalah kucing kemudian terbentuk berbagai stadium seksual dalam sel epitel usus kecilnya kemudian disini kalau pada kucing itu jaringan tubuh kucing itu akan berkembang menjadi trofozoid takizoid dan akan pecah selnya kista jaringan ini dapat ditemukan di dalam hospes terutama di otak otot jantung dan otot bergaris selanjutnya ada tripanosoma tripanosoma itu juga terdiri dari dua spesies ada tripanosoma gambien sama tripanosoma krusi mungkin kalau tripanosoma itu stadiumnya ada empat ada amestigot promastigot kemudian ada epimastigot sama tripomastigot kalau tadi di plasmodium sama toksoplasma gondi itu stadiumnya dari trofozoid kemudian ookista takizoid dan lain-lain tetapi kalau di tripanosoma stadiumnya itu ada amestigot promastigot epimastigot sama tripomastigot di dalam ini gambar mikroskopis dari berbagai macam kalau amestigot promastigot kalau dilihat dia adalah terdapat flagella kalau amastigot itu dia flagellanya kecil promastigot semakin besar semakin besar dan ukurannya juga sampai tripomastigot juga semakin besar disini protozoa itu alat geraknya adalah flagell hidupnya adalah di dalam darah dan jaringan bentuknya dia panjang berkelombang dan kedua ujungnya adalah lancip dan di tengah disitoplasma ini terdapat kinotoplasma di bagian posterior dia mempunyai berapa flagell kalau dilihat di gambar dia adalah mempunyai satu flagell pada bagian anterior nah ini ciri-cirinya tadi sudah saya jelaskan bahwa bentuk amestigot itu berbentuk bulat atau lonjong bersifat intraseluler kalau bentuk promastigot dia bentuknya memanjang mempunyai satu inti di tengah dan dia kalau promastigot belum mempunyai membran bergelombang jadi seperti gambar ini masih lurus membrannya kalau yang sudah bergelombang adalah di ini di epimastigot bahwa bentuknya dia itu memanjang dengan kinetoplas dan mempunyai membran bergelombang kalau tripomastigot juga dia mempunyai membran bergelombang tetapi dia disini adalah melengkung dan intinya ada di tengah hospesnya pada tripanosoma ini adalah apa jadi tripanosoma ini hospesnya melalui gigitan lalat lalat penghisap darah atau melalui fesis atropoda yang mengotori luka gigitan atropoda jadi kalau orang yang terkena lalat penghisap darah maka bisa ditemukan tripanosoma ini gambiens kalau tripanosoma gambiens itu sama dia adalah ada bentuk tripomastigot 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 ini memiliki bentuk bulat sabit hidupnya adalah di mana hidupnya di dalam daerah kelenjar sama limfo kemudian alat geraknya dia adalah mempunyai flagela juga memanjang sepanjang membrannya reproduksinya dia menggunakan pembelahan binar ini bedanya ini pada stadium akhir di dalam darah penderita tripomastigot memiliki beberapa bentuk yang berbeda jadi yang pertama disini perbedaannya bentuknya panjang dan langsing memiliki flagela dan bentuknya pendek dan lebih gemuk sebagian tidak berflagela dan bentuknya intermediate hospesnya juga pada lalat nama spesies lalat penghisap darah pada tripanosoma itu lalat glosina jadi lalat glosina itu berperan sebagai hospes perantara nah ini adalah daur hidup dari tripanosoma manusia dan hospes reservoir stadium tripomastigot jadi lalat itu termasuk hospes reservoir disini ada stadiumnya stadiumnya ada stadium tripomastigot metasiklik dan stadium tripamustigot dan akan menyebabkan disebabkan digigit oleh lalat glosina stadium tripamustigot dari stadium tripomastigot ini akan berkembang menjadi stadium epimastigot seperti ini jadi adik-adik perlu dipahami tadi untuk penghisapnya hospesnya adalah kalau di tripanosoma lalat glosina kemudian ada tripanosoma cruzi tripanosoma cruzi ini juga hidupnya ada di dalam darah tampak sebagai flagelata yang pipih nah ini dalam darah berujung runcing di bagian posteriornya mempunyai sitoplasma dengan granula ini granulanya inti di tengah yang berwarna ungu tua hospesnya dia adalah kalau hospes reservoirnya binatang peliharanya adalah anjing dan kucing kemudian di sini hospes perantaranya adalah triatoma penyakitnya di sini adalah tripanosomiasis tetapi di Indonesia epidemiologinya atau distribusi geografiknya belum ditemukan yang sering ditemukan untuk penyakit ini adalah ditemukan di Amerika Selatan Amerika Tengah dan Amerika Serikat nah ini namanya daur hidupnya jadi yang pertama itu manusia digigit oleh triatoma ini gambar hewannya triatoma kemudian akan menyerang pada kulit manusia dan dari kulit manusia itu akan berkembang di sini metasiklik tripomastigot metasiklik dan akan bereproduksi menjadi amastigot dari amastigot ini akan berubah menjadi di intraseluler dan akan menyerang darah atau kulit manusia dan kalau sudah diserang maka akan berkembang epimastigot nah ini secara garis besarnya sudah saya buatkan peta konsep supaya mudah untuk belajar jadi dari manusia dan hospice reservoir saling stadiumnya saling melengkapi ada stadium amastigot dan stadium tripomastigot dan dari stadium ini ada stadium trimastigot metasiklik dan berkembanglah menjadi stadium epimastigot selanjutnya yang terakhir adalah spesies leismania leismania ini dibagi tiga spesies ada leismania donovani leismania tropica sama leismania brazilians kalau leismania itu juga dia hampir sama dengan bentuknya yang tripanosoma tadi jadi dia mempunyai dua bentuk yaitu dua stadium amastigot yang terdapat pada manusia dan spesies reservoirnya adalah promastigot yang kedua dia adalah berbentuk lonjong tidak mempunyai flagelata dan ada juga yang mempunyai flagelata kalau amastigot ini bulat dia tidak mempunyai flagelata tapi kalau sudah diberkembang menjadi promastigot maka dia sudah mempunyai flagelata nah ini daur hidupnya dia penyebabnya hospesnya adalah lalat belebo telebotamus manusia dan hospes reservoir menjadi stadiumnya stadium promastigot dan stadium amastigot lesmania donovani lesmania donovani ini bentuknya promastigot juga bentuknya panjang terdapat inti sel kinetoplas dan badan sel dan dia mempunyai flagelat kalau bentuk amastigot dia adalah berbentuk bulat tidak mempunyai flagelah dan reproduksinya dia secara pembelahan binar hospesnya pada manusia ini dia adalah reservoirnya anjing kalau hospes perantaranya dia adalah lalat plebotaumus pada manusia di sini adalah menyebabkan penyakit tala azar atau leismania visceral distribusi geografiknya di sini adalah kalau di Indonesia juga belum pernah ditemukan endeminya itu ada di negara Asia Afrika sama Eropa ini daur hidupnya pada waktu lalat plebotaumus menghisap darah penderita leismaniasis maka akan masuk stadium amastigotnya terhisap di lambung dari stadium amastigot ini berubah menjadi stadium promostigot yang akan bermigrasi ke proboscis infeksi ini terjadi akibat tusukan lalat plebotaumus yang memasukkan stadium promostigot stadium promostigot ini berkembang biak dengan cepat secara belapasang longitudinal dan menjadi dalam waktu 3-5 hari ini lesmania tropica lesmania tropica itu juga sama ada bentuk amastigot sama promastigot kalau amastigot perlu diingat dia tidak mempunyai flagela sama dan dia mempunyai kinetoplas dan tidak berflagel bentuk promastigot juga sama dia ada flagelanya dan dia terdapat dalam tubuh lalat hospesnya di sini hospes definitifnya adalah pada manusia serta hospes resevornya adalah pada anjing serta dia penyebabnya adalah lalat plebotomus ini sama tadi dengan hospes daur hidupnya jadi kalau daur hidupnya di sini adalah lalat lalatnya ini bernama sandplay menggigit kulit manusia dan menginfeksi fase promastigot pada protozoa ke dalam inang pada makrovac akan mempagosid akan memakan bakterinya menjadi promastigot dan akan berkembang menjadi amastigot dari amastigot tersebut membelah diri di dalam sehingga mikrovacnya itu makrovacnya akan pecah dan terjadi penyebaran pada makrovac lainnya selanjutnya yang terakhir ada lesmania brasilien lesmania brasilien itu ada stadium amastigot juga berbentuk oval tidak mempunyai flagela dan pada interiornya terdapat kinetoplas reproduksi dengan pembelahan binar ini stadiumnya juga ada stadium promastigot berbentuk lonjong dan memiliki flagela hospesnya hospes definitifnya adalah lalat plebotomus berperan sebagai hospes perantara ini sama tadi ya untuk daur hidupnya sama persis sama yang lesmania yang lainnya nah ini ini oh tadi kemarin ini sudah ya tugasnya jadi ada yang ditanakan dari sini ini nanti saya harapkan untuk protozoa ini protozoa darah dan jaringan traktus digestif dan ure genital bisa dirangkum supaya kalian tidak bingung ada yang ditanyakan kalau tidak ada yang ditanya saya yang tanya tadi trichomonas itu ada berapa spesiesnya trichomonas ada yang bisa jawab ada tiga bu tiga bu oke apa saja trichomonas vaginalis vaginalis sama trichomonas trichomonas hominis kalau trichomonas vaginalis tadi habitatnya ada di mana di saluran urogenital tepatnya di organ produksi wanita oke kalau trichomonas tenax tirongga mulut dominis diusus diusus kemudian untuk protozoa darah dan jaringan itu terdiri spesies apa saja plasmodium tadi ada berapa ada empat ibu plasmodium plasmodium vivax plasmodium malari plasmodium vagivarum dan plasmodium ovale oke nanti untuk plasmodium untuk protozoa darah dan jaringan ini kan banyak ya stadiumnya nanti bisa dirangkum ya di rumah masing-masing ini saya beri tugas untuk khusus untuk protozoa darah dan jaringan jadi kalian rangkum bentuknya apa saja protozoa darah dan jaringan mulai dari plasmodium sampai leismania kemudian disebutkan hospesnya supaya enggak bingungkan hospesnya tadi macam-macam ya kalau plasmodium dia adalah nyamu anopeles kemudian tripanosoma itu ada lalak dan lain-lain itu itu nanti dirangkum sedetail mungkin kemudian dikirimkan ke email saya dikumpulkan di PC gitu ya ada yang ditanyakan sudah jelas sampun ya dengar suara saya enggak apa-apa putus-putus mak gimana bu diulang lagi diulang lagi diulang lagi diulang lagi apanya yang dibuat ya jadi tugasnya itu nanti untuk protozoa darah dan jaringan dirangkum mulai dari jenis-jenisnya protozoa darah tadi kan ada plasmodium kemudian plasmodium disebutkan plasmodium vivax dan lain-lain kemudian kalian sebutkan plasmodium vivax itu bentuknya ada apa terus dirangkum dari plasmodium vivax itu hospesnya apa itu aja diketik per individu sudah ya sudah yang ditanyakan dari sini jangan lupa untuk pengumpulannya minggu depan ada yang kesusahan untuk kalau minggu depan kan cepat tinggal lihat di PPT saya kemudian diketik ada yang kesusahan dari tugasnya tidak monggo jangan lupa absen disiakan untuk rekamannya ini nanti akan saya share juga ke grup kalau tidak ada yang ditanyakan ini monggo untuk di on kameranya semua supaya bagus untuk kalau di screen ini ada di rumah masing-masing iya bu di on kan ya supaya saya tahu lagi apa lagi tidur apalagi makan lagi jalan-jalan gitu kalau kuliah diharapkan itu itu ya duduk jangan saya membantu ibu bu off camera biasanya anak-anak gitu jadi harus di itu karena kuliah sifatnya kuliah online ya harus duduk terus didengar jangan ditinggal tidur ini kalau yang gak di on kan ini kayaknya ditinggal ini kemana ini mbak Amanda mbak Eka Oktaviana mbak Almela mbak Ana mbak Ayuni mbak Ardia mas Geri kemana semua ini kalau saya panggil gak nyaut berarti gak ada ini kayak ini loh mbak mas Rior wajin langsung menghadap ingat PKKMB dulu ini onlinenya pakai laptop mas Rios amin apa hp pakai hp bu kok kotak gini laptop kalau hp kan biasanya persegi panjang iya bu ini saya landscape mas Gary ini mana penampakannya ya gak pernah kelihatan suaranya wah ini nilai keaktifannya berkurang ya ini ada Eka Almela mbak Ana mbak Adia mas Gary ini mau kemana ini mas Gary ini kayak di dalam mobil ini juga baru pulang dari kerja baru pulang dari mana mas Gary sudah habis keluar bu bapak zoomnya tadi di mobil sama Zetan tadi oh di mobil ya kan berarti kan sambil jalan-jalan sambil makan oke gak apa-apa nanti disimak lagi yang penting nah ini mbak Hoi Rotul ini kayak di dapur ini mbak Hoi Rotul mbak Eka gak ada mbak dia gak ada mbak Ana 1 2 ini saya sebagai bukti nilai keaktifan loh ya 1 2 3 sebentar terima kasih adik-adik atas ini kehadirannya di mata kuliah parasit semoga bermanfaat jika ada salah kata saya mohon maaf tetap semangat dan jaga kesehatan sampai ketemu ya di praktikum parasit maupun praktikum sitohisto oh iya untuk sitohisto bagaimana bisa tak kalian pagi jam setengah 8 lah atau jam 7 jam 7 jam 7 jam 7 gimana bisa bu oh bisa jam 7 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 oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat wassalamualaikum ma isi terima kasih terima kasih terima kasih